Nabi kita s.a.w. mengatakan hadirin sekalian dalam hadis tirmidhi apabila dunia di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk nyamuk hadirin dia punya dua sayap bukan kedua-duanya satu dari dua sayap tersebut apabila dunia senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan Allah berikan minum ada banyak orang-orang yang tidak beriman yang kufur kepada Allah menikmati segala fasilitas-fasilitas dunia itu berarti dunia tidak ada harganya apabila ada musuh anda atau ada musuh hadirin sekalian dengan bebasnya mengambil daun-daun yang berjatuhan di depan rumah kita dan kita tidak usik musuh tersebut untuk mengambil daun-daun yang berjatuhan tersebut ketauhilah itu berarti daun-daun itu tidak ada artinya buat anda karena kalau itu berharga dan itu diambil oleh musuh anda maka kita akan buat perhitungan dengan dia ma'ashro muslimin yang Allah mulihakan dan itu bukan hiperbola itu real apa artinya orang punya harta banyak apabila dia berjuang dengan satu rasi 70 di saat dia menghidap covid kemarin misalnya seluruh hartanya tidak ada artinya dan kalau dia dikasih pilihan keluarkan seluruh harta anda dan anda selamat pada detik itu atau anda berjuang dan saya angkat tangan dia akan kasih semuanya hanya untuk bernafas hanya untuk bernafas kita akan rela mengeluarkan seluruh harta kita yang kita cari dan perjuangkan berpuluh-puluh tahun hanya untuk bernafas hanya untuk menghirup udara segar itulah hakikat dunia oleh kerana itu Allah berfirman setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan seluruh ganjaran akan anda dapatkan secara sempurna pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga dan dialah pemenangnya dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu kita selama ini hadir sekalian